Halo semuanya, Kamen Rider Seigi no Kefu Part 5. Di part sebelumnya, kita sudah menggunakan Kamen Rider Fate 3. Tinggal tersisa satu Rider lagi, yakni Kamen Rider Ichigo. Melanjutkan di prolog sebelumnya setelah melawan Krocho Shocker dan mengejar Daku Ganda sampai ke power plant. Power plant di timeline ini masih bagus dan bersih ya. Namun para pekerjaannya sepertinya masih mabuk. Masukan lebih baik. Masukan kemahiran. Masukan gak kemahiran. Esatukah. Masukan kemahiran. Aku tak bisa berpikir untuk menyerang. Aku... Apa yang... Aku... Aku ingat... Itu... 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 Tidak... 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 Aku... 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 Oke, jadi dia minta tolong bahwa selamakan para pekerja yang lainnya. Oke, ini dia Kapter 4 mengalahkan musuh yang mengendalikan para pekerja ini. Tugas utama di Kapter 5 ini adalah mengevakuasi para pekerja di power plant ini, sekaligus mengalahkan dalang yang menghipnotis mereka. Untuk menyandarkan mereka, kita harus dalam wujud human form dan menekan bulat atau kotak. Jika dalam rider form, mereka bakal pingsan dan juga kita tidak dapat drop itemnya. Setelah menyadarkan para pekerja, tekan segitiga. Maka mereka akan memberikan item berupa rider health atau rider energy. Dan juga berupa item ID card yang akan membuka suatu pintu. Jadi, terserah kalian mau disamanya mereka apa enggak. Itu enggak ngaruh ke cerita, kecuali yang dropnya itu item ID card ya. Dan ada beberapa para worker atau pekerja yang drop itemnya itu ID card atau kunci tertentu. Di sini kita mau eksplor ke tempat cerobong asap melalui pintu A2. Cerobong asap di timeline Ichigo dan Fitri lah yang bisa kita lewati. Oke, kita akan ke tempat pengakutan barang melalui pintu A3. Dan jangan lupa kalian leveling untuk melawan boss pertama di chapter 4 ini. Pastikan kalian sudah siap farming naikkan level ability-nya dan kita akan melawan boss pertama. Boss pertama di chapter ini adalah Ekingu. Dia muncul di episode 38 Camerander Ichigo. Tentunya ia sudah di kalahkan. Dengan cara dirider kick oleh Camerander Ichigo. Dia dihidupkan kembali oleh Evil Eye. Dia dihidupkan kembali-nya dan bengar-ha. Jaga diri, cara. Dia ini sudah dihidupkan kembali. Dia akan kembali-kan kembali-nya di kini. Jangan cumpang kembali untuk mencapai gambar. Dia akan kembali! Dia akan bertempurung kembali-nya. Dia akan kembali-nya iigin kembali-nya. Dia telah-nya terperikasuk mendengar. Ia memiliki serangan listrik yang jaraknya cukup luas Tentunya sangat menyebalkan Ditambah energi charge Ichigo itu sangat lambat Usahakan dapat timing yang tepat saat ingin mengeluarkan apa-apa Atau cara lainnya itu kalian bisa menghindar Pasangan listriknya dan pergi ke belakang dia Disitu kalian bisa nge-hit dia sebanyak 3 kali Kita bisa saja nge-spam skillnya tetapi harus timing yang sangat tepat Boss monster di Ichigo ini sangat susah untuk kita banting Tapi ada beberapa monster yang mudah untuk dikawakan dan kita banting Terima kasih telah menonton Akhirnya sudah kita kalahkan dan selanjutnya Mengumpulkan 3 item card yang berwarna merah, biru, dan hijau Yang pertama tadi sebelum lawan boss adalah yang kartu warna merah Dan sekarang kita tinggal sisa 2 kartu lagi Nah selanjutnya kita kembali lagi ke entrance hall Namun Tapi sebelum itu kita harus kembali ke entrance hall Tepatnya ke power transmisi Yaitu kita mengambil ID card Dari drop item dari para pekerja Jadi pastikan kalian Di wujud human form ya Oh iya disini kalian jangan lupa untuk mengisi darah ya Jangan lupa Disini aku skip aja ya Tidak usah melawan mereka Karena Sudah mentok levelnya ya Sudah level 3 semuanya Baik itu yang Bullet Ataupun yang kotak ya Oh iya yang bullet itu adalah Yang punch Kalau yang kotak itu yang kick ya Jadi ada beda levelnya Jadi ada beda levelnya gitu Jadi totalnya itu Setiap ladder itu ada 6 level ya 3 yang bullet Yang tangan Dan 3 yang kaki Yang kotak Oke ini dia kita sudah di Power transmission equipment Oke ini kita dapat ID cardnya ya Power plant ID card level 1 Ini membuka di Nah ID card ini akan membuka Kita akses ke lorong B1F ya Oke kita langsung menuju ke pintu A1 Yaitu yang di bagian kanan ya Oke sebelum itu kita baca dulu ya File yang sudah kita dapatkan Oke yang file yang belum kita baca adalah Playing manual yang ketiga Disini tertulis Kalian harus menghentikan para pekerja yang di hipnotis Mereka sangat shock dan harus menyadarkan mereka Tapi dalam menyadarkan mereka Jangan bentuk rider form Karena itu akan menyakiti para pekerja Bahkan sampai pingsan ya Jadi kita harus sadarkan mereka Dengan wujud human form Dan disini tertulis Mereka akan memberikan something Atau berupa item ya Oke di bagian keyword Kita baca yang punch card Catatan di staff di power plant ini Disini tertulis Semencat di retro-retu diganti Sesuatu di power plant ini berubah ya Bahkan sekuritanya bahkan menjadi lebih ketat Di ruangan direktor ofis Itu dipasang special security device Bahkan hanya beberapa orang sajanya melihat si direktor ini Berdasarkan yang dia dengar Hanya tiga orang yang bisa masuk ke direktor room Yaitu departemen material Direktur dari transformer room Dan juga manajer dari turbin room Apa yang sebenarnya para direktor baru ini lakukan? Bahkan staff di power plant ini sangat kebingungan Kenapa kok bisa berubah drastis sistem di power plant ini? Oke sudah selesai kita baca filenya Kita langsung pakai itemnya Itu ID card level 1 Untuk membuka pintu B1F Nah selanjutnya itu Kita pergi ke central control room Untuk mengambil kunci Disana kita mengambil kunci Untuk membuka substation room Jadi setelah substation room nanti kebuka Kita akan mendapat ID card Yang berwarna biru Oke ini mereka agak menyebalkan Kita lawan dulu sebentar Nah disini banyak para pekerja yang terhipnotis Jadi kita harus sadarin satu persatu ya Oke dia ini nge-drop item light pack Yang berkurang small Ini kita sadarin Oke disini kita ada item Dapat item Yaitu unlock key Unlock key nya ini kita Terpasang di Unlock key ini bisa digunakan Di entrance hall Untuk membuka ruangan substation room ya Oke ini sih kita dapat rider energy Oke heal dulu Kita pakai yang kecil aja Oke kita ke entrance hall Eh tunggu ada satu orang yang belum kita sadarkan ya Para pekerja yang terhipnotis ini Kalau kita biarkan itu Mereka bisa menyerang loh Mereka bisa menghid kita Tapi untuk yang di fase yang awal-awal ini Masih tidak agresif ya Yang agresif itu Kita pakai di hard mode ya Itu mereka sangat agresif Langsung menyerang ya Tapi ini kita pakai yang normal Jadinya ya Dia lama reaksi buat nyerang Oke ini kita udah balik Melalui pintu A1 Unlock key nya ini kita pakai di ruangan yang Di pass capture 1 itu Yang kita pakai agito Yang di dekat-dekat di bagian gerbang Nah yang disini Ya ruang sapam ya bisa dibilang ya Oke kita pakai aja yang unlock key Oke sebelum itu kita baca dulu Keyword yang belum File Keyword yang belum kita baca Ventilasi sistem Disini instruksi sistem ventilasi Ventilasi sistem ini bisa dikendalikan secara jarak jauh Di ruangan field storage dan turbine camber Yang bisa diaktifkan ventilasi sistemnya Untuk status ventilasinya itu Tercantum di monitornya ya Nah ini tuh buat apa Ini tuh buat nanti di capter 5 Memerlukan ventilasi sistem Untuk radar agito Dan fitri kalau gak salah Oke kita pakai yang item unlock key nya Yang membuka consultation room Oke kita langsung ke sana untuk mendapatkan item card Yang warna biru Nah item card warna merah biru dan hijau itu Gunanya itu untuk membuka manager office Ruangan manager office Di timeline ichigo ini untuk mengakses manager office itu Sangat ribet Dan memerlukan item kartu-kartu itu Oke ini dia consultation room Nah Nah para pekerja inilah yang akan mendrop item Punch card yang berwarna biru Oke tinggal satu punch card yang tersisa Yakni yang berwarna hijau Nah Sebelum kita mendapatkan punch card yang berwarna hijau Kita harus membuka pinful turbin room Nah kuncinya itu ada disini Yaitu turbin room key Jadi setelah ini kita langsung ke Jadi setelah ini kita langsung ke Lorong B2F Dan langsung menggunakan kunci Dan langsung menggunakan kuncinya Untuk membuka turbin room Oke ini dia lorong B2F Untuk mendapatkan punch card ini Tentunya kita keliling-keliling power plant ini Kita buka dulu pintunya Kita lawan boss dulu Ya Begitulah puzzle yang di capture 4 ini Oke kita pakai saja turbin room key Oh ada cutscene Nah itu dia Hachi Onna Nah dia itulah yang dalang dari semua ini Yang harus kita kalahkan Di babak akhir chapter 4 ini ya Oke disini gak ada apa-apa Ini kita langsung ke Kedalam pintu A5 Nah untuk mendapatkan punch card yang warna hijau Kita harus masuk dulu ke ruangan A5 ya Kita masuk dulu ke ruangan A5 Kita eksplor-eksplor Dan balik lagi Dan kita kembali lagi Ke turbin room Disini bisa kalian pastikan cek Kalau tidak ada apa-apa di ruangan A5 ini Di ruangan sumur bor ini sama sekali tidak ada apa-apa ya Bahkan mereka pun sudah hilang begitu saja Dan bahkan pintunya untuk mengakses ke command room Sudah di kunci Oke kita balik ke turbin room Nah itu dia Para pekerja yang menurut item punch card berwarna hijau Oke kita sudah dapat Dan kalau kalian Kalau kalian tekan seketiga lagi Itu mereka No reply ya Atau tidak ada jawaban Karena mereka Sangat shock gitu So sudah harus kayak ngumpul nyawa gitu Dan tentunya mereka nanti akan keluar dari power plant ini Nah langkah selanjutnya itu Kita langsung memasukkan punch card Ketiga warna ini Ke manager office Yaitu di Central control room Atau kita menuju ke sana Nah tentunya kita banyak sekali dihalangin Para koco-koco shocker ini Yang sangat ngeselin banget ya Ya kita gocek-kocok saja lah Oke ini dia Central control room Oke kita pakai saja Punch cardnya masing-masing Di sini tidak ada ketentuan Harus warna apa dulu ya Jadi bebas Mau warna hijau dulu Atau warna biru dulu Itu terserah kalian Itu tidak ngaruh Itu tidak ngaruh sama sekali Oke ini kita pakai lagi Yang warna biru Tapi itu masih belum terbuka Satu lagi Yang warna hijau Oke Dan akhirnya kita masuk ke manager office Nah di manager office ini Nah kita juga salah satu yang bisa mengakses ke manager office ini Selain para tiga direktor staff tadi ya Disini ada banyak file Yang mempengaruhi cerita Oke disini masih sama Seperti di timeline dimanapun Disini ada banyak dokumen yang bersarakan Dan juga ada Aquarium Yang ada hewan hidup di dalamnya Bahkan ada tempat Tempat penyimpanan Yang sangat rahasia Dan disini juga ada foto Yang bersama profesor Yoki Joji Dan para profesornya Disini ada file lagi Random table name Oke kita selanjutnya Kita pakai Kita operasikan komputernya Untuk membuka pintur Bahasia Eh bisa dibilang Lift lah ya Oke Langsung kita ke Lorong persembunian Disini banyak sekali ya File file yang kita dapatkan Dan itu Sangat menarik untuk kita baca Untuk mengetahui cerita Di Seiji no Gecko ini Oke langsung saja kita baca Yang pertama itu adalah Random number Table nomor acak ini Hanya berfungsi di Kamar radar Agito Untuk mengakses pintu A5 ya Menuju ke turbin room Atau menuju ke Ruangan sumur bor ya Dan hanya kepakai itu Nomor Nomor no Sampai nomor tiga ya Laporan penelitian Disini tertulis Mereka sudah menganalisa Berbagai macam Gen organisme Untuk menciptakan Ultimate Life Boom Dan sebagai hasilnya Mereka menemukan Enzim yang baru Dengan elemen kodenya itu HS184 Yaitu di monitor Manager Office tadi ya HS184 Enzim ini mengandung Berbagai organisme Yang masih hidup Dan bisa melakukan Berbagai macam hal Disitu tertulisnya begitu Enzim HS184 ini Dia berpikir bisa Menciptakan Ultimate Life Form Dengan cara Menggambungkan Seluruh mahluk hidup Disini bisa dibilang Menggambungkan Segala macam Gen dari Monster Monster yang sudah Dikalahkan oleh Para rider terdahulu Laporan penelitian ini Diteliti oleh Profesor Tadakoro Dengan tim bersama Yuki Joji Jadi merekalah Yang menemukan Gen enzim HS184 Oke sudah tidak Lagi file yang Belum kita baca Kita keluar Oh iya Kalian jangan lupa Untuk mengikuti Alut ceritanya Untuk mengikuti Alut cerita yang Lebih dalam Atau file-file Yang sudah aku Translate Itu ada di Part 2.5 Khusus membaca Dan membahas File-file Yang di part 2 Sebelumnya itu Belum aku baca ya Jadi disitu Sudah aku translate Dan aku jelaskan Hubungannya terkait Dengan alut cerita Seigi no Kevo ini Oke di Lorong persembunyian ini Kita mengeksplore Nah di ruang gas ini Kita akan mendapatkan Item Dan juga berupa Jebakan Nah itu juga itemnya Setelah kita ambil Kita akan mendapatkan Sebuah scene Ternyata adalah Perangkap Dan mendapatkan Item Shocker card Dan ternyata itu adalah Perbuatan Hachi Onna Dan dikasih gas beracun Itu sangat berbahaya Yang bisa mengelumpuhkan Bahkan melelehkan manusia Oke itemnya tadi itu Kita pakai Di ruangan Di ruangan ini Apa ini namanya Pokoknya di ruangan ini Nah kita dapat file Panjang file Kita baca dulu Oke kita baca Instruksi dari Pemimpin Para shocker Jadi disinilah Awal mulat cerita Segino Kefu ini Yaitu para Scientist Menemukan objek Misterius Objek tersebut Terletak di ruangan Rahasia shocker Yang umur Objeknya itu Sudah berumur 50 ribu tahun Nah ini Bentuk Objeknya Dikatakan Objek ini Memiliki Intelligence Memiliki Kecederasan Dan dia itu Objek ini Masih hidup Oleh karena itu Mereka memanggil Para Scientist Untuk bergabung Salah satunya Adalah Profesor Tadokoro Para Scientist Sangat tertarik Untuk mempelajari Objek ini Serta Menguak Mister 50 ribu Tahun yang lalu Dan juga Selok-belok Monster Shocker Dan juga Mereka Sekaligus Mempervivasi Sebuah teknologi Yang mengembangkan Sebuah teknologi Nah kalau gak salah Nama kode Objek itu Namanya adalah Tierra Gas Lebotoriumnya Sudah ditutup Dan kebukalah Pintu Menuju Ruang Persembunyian Salah satu itu Bisa mengakses Ke Comment room Nah disitulah Kita akan melawan Boss terakhir Di chapter 4 ini Siapa lagi Kalau bukan Hachiona Nah Hachiona itu Darahnya sangat sedikit Ya Itu Kalau kita langsung Ulti Full bar Itu dia langsung Mokat gitu Oke langsung Kita ke sana Jadi kalian tidak perlu Untuk levelingnya Karena dia itu Sangat lemah sih Tapi gerakan dia itu Sangat lincah ya Oke sebelum ke sana Kita cek dulu Di ruangan ini Apakah ada file Apa tidak Dan ternyata Masih kosong Bahkan Epic lainnya itu Tidak ada ya Nah berdasarkan File yang sudah kita baca Tadi Disinilah Objeknya itu Ditemukan Dan disini Ini tertulis Secret base ya Dan juga disini Namanya itu Masih tanda tanya Jadi tidak ketahui Namanya Ya tentunya itu Secret base Oke langsung Saya kita lawan Boss terakhir Hachiona Atau bisa dibilang Waps Lomen Oke ini adalah Cut scene Untuk melawan Hachiona Hachiona Tata kau gandalan Dari semua ini Hachiona Dari semua ini Dari semua ini Dari semua ini Dari semua ini Terima kasih telah menonton! Oke, jadi tujuan Hachionna ini adalah menciptakan sebuah pasukan monster, yang tentunya harus sangat kuat ya, ya sebuah klasik sekali untuk para terlalu cerita Rider. Namun di Seigino Cave ini sangat, ya cukup kelam lah. Hachionna ini muncul di episode 8 dan episode 13, di Kamadar Ichigo, dan dia sudah di kalahkan oleh Kamadar Ichigo, yaitu di Rider Kid. Tentunya ia dihidupkan kembali oleh The Evil Eye, dan menyimpan dendam berat ke Kamadar Ichigo, karena sudah di kalahkan ya. Namun sayangnya dia malah di kalahkan yang kedua kalinya. Nah, sungguh mirip sekali ya Hachionna ini, sudah muncul di awal episode, dan dia juga sudah langsung di kalahkan, dan dua kali pula. Nah, ini ya, ledakan sebesar itu tidak menghancurkan mesin itu ya. Oke, ini dia kita dapat file Tierra. Yang bernama objeknya itu tadi. Langsung bila kita baca, aku mau tahu ceritanya. Oke, ini adalah catatan Tierra. Yang ini pada 16 September 1971. Objek misterius saat itu sudah diangkut, dan diberi nama kode Tierra. Dan ditempatkan di Sacred Base, yaitu di tempat itu tadi. Bersama dengan tim penelitian Tadokoro, dan juga Yuki Joji tentunya. Nah, ini dia lah bentuk yang sudah diangkut objek misteriusnya ini, yaitu Tierra. Oh iya, spoiler sedikit, Tierra ini adalah The Evil Eye. Tapi masih dalam wujud benih ya. Seperti benihnya Agito. Dan ini akan dikembangkan menjadi Evil Eye yang kita lawan di final boss Segi no Kefu ini. Dan anehnya, dia itu sudah ada di timeline Agito. Dan sudah berkembang sangat besar ya. Nah, itu kenapa nanti akan terjawab di kata 5 nanti. Oke, kata repak ini sudah selesai, dan kita langsung ke scene terakhir. Yang ini pertemuan antar Rider. Oke, itu dia semuanya. Para Rider sudah berkumpul. Dan di kata 5 nanti, kita akan menggunakan semua Rider-nya. Dan kita bisa berganti-ganti timeline menggunakan Rider-nya. Tergantung puzzle apa yang kita akan kita hadapi. Jadi di kata 5 itu cukup panjang ya. Oke, sampai sini saja part 5 ini. Dan langsung saja kita lanjut ke part 6. Oke, let's go. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.